Intro Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah faham Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen dan share video ini Bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini Thank you, selamat menonton Intro Penyanyi terkenal Datuk Jamal Abdillah membuat keputusan mengejutkan apabila menarik diri Daripada bertanding di pentas akhir anugerah juara lagu yang bakal diadakan pada 3 Mac ini Memetik laporan M-Star, Datuk Jamal Nekad menarik diri kira-kira sebulan lalu Selepas mendapat tahu pihak penganjur program menjual tiket kepada penonton Beliau meluahkan rasa tak puas hati, peserta bertanding secara percuma Sedangkan penganjur mengaut keuntungan daripada jualan tiket dan mendapat tajaan jutaan ringgit Saya juga sudah berbincang dengan syarikat penerbit lagu dan mereka juga seolah-olah tidak mahu keluarkan bayaran Jadi saya rasa malas untuk berbincang lanjut dan lebih baik tarik diri Saya juga ada tawaran persembahan di Sabah yang sudah diatur Jadi buat masa sekarang saya lupakan terus tentang EJL 38 Jelas penyanyi ini lagi, jika dia tidak menarik diri, perkara itu akan berterusan Sehingga nasib penyanyi generasi baru tidak terbelah Penyanyi gandingan Waniha Serita melalui lagu Kucuma ini berharap Pihak produksi membuka mata dan tidak mengambil muda mengenai nasib artis baharu Yang ingin mencipta nama di pentas EJL Isu ini bukan soal duit semata-mata Saya ada pendapatan lain juga Tetapi apa yang saya lakukan ini untuk memperjuangkan nasib artis muda Setidak-tidaknya keluarkanlah sedikit bayaran kerana produksi menjual tiket Dan terima tajaan berjutaan ringgit Beliau sedar penyanyi baru mungkin tidak berani bersuara Jadi sebagai penyanyi veteran biar dia yang membangkitkan isu tersebut Jamal Abdillah juga tidak kisah sekiranya kena band Daripada bertanding pada masa akan datang kerana bukan senang Penyanyi mahu mencari rezeki Sekian info, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih